Halo Juragan, Review cabai rawit kali ini akan melihat perbedaan antara 3 benih cabai rawit yang harganya murah dengan tipe buah yang sama. Kita akan review masing-masing benihnya. Nanti, yang akan menjadi perhatian kita adalah ukuran buah, umur panen, dan ketahanan penyakit. Benih-benih yang akan kita review ini, semuanya di bawah 50 ribuan. Apa saja benihnya? Ukuran buah cabai gading kurang lebih 8 cm. Diameter buahnya berukuran 1 cm. Berat buahnya, kurang lebih 3 gram. Daya kecambahnya adalah 85%. Dengan tingkat kemurnian benih 98%. Seberapa besar potensi hasilnya, memang belum tertera di kemasannya. Namun, perlu Juragan tahu, berat buah 3 gram tadi sudah termasuk besar. Sedangkan rata-rata berat cabai dengan tipe yang sama seperti gading, sekitar 2,5 gram. Selain itu, tanaman ini mampu berbuah cukup lebat, tidak kalah dengan beberapa varietas yang telah lama digunakan petani Indonesia. Kurang lebih seperti ini kelebatannya. Umur panenya adalah pada 80 hari setelah tanam. Harga 10 gram benihnya hanya sekitar 35 ribuan saja. Benih cabai mahkota, ukuran buahnya antara 5 sampai 8 cm. Diameter buahnya, antara 1 sampai 1,6 cm. Umur panenya adalah pada 82 hari setelah tanam. Keunggulan dari benih ini sudah toleran terhadap beberapa penyakit. Di antaranya adalah virus, pitopthora, dan antraknosa. Mengenai daya kecambah dan tingkat kemurniannya, cabai mahkota sama dengan cabai gading. Yaitu 85% dan 98%. Harga 10 gram benihnya sekitar 30 ribuan. Ukuran cabai mahkota, tidak jauh berbeda dengan dua benih cabai tadi. Mempunyai panjang buah 7 atau 8 cm dan berdiameter 14 sampai 16 mm. Umur panen benih maruyung sekitar 112 hari setelah tanam, dengan berat buah 2 sampai 2,2 gram per buah. Ciri utama buah cabai rawit maruyung adalah buah merunduk dan pada titik percabangan buahnya dominan rangkap 2, serta pangkal buah besar berkerut dan mengerucut ke ujung buah. Keunggulan benihnya maruyung sudah toleran terhadap layu bakteri dan virus kemini. Daya kecambahnya adalah 85%, dengan tingkat kemurnian benih 95%. Harga benih maruyung dibanderol sekitar 40 ribuan per bungkusnya. Itu dia juragan benihnya. Sebelum kita lihat perbedaannya, saya ingatkan dulu, untuk subscribe channel ini. Takutnya nanti juragan kelupaan, becanda ya. Jika kita hanya berfokus pada buah, maka yang mampu membuahkan cabai dengan ukuran lebih panjang adalah cabai gading dan nyumaruyung. Tapi, jika melihat umur panennya, cabai yang paling cepat dipanen adalah gading dan mahkota. Cukup jauh perbedaannya. Nyumaruyung dapat dipanen pada usia maksimal 112 HST, sedangkan mahkota dan gading bisa panen di umur sekitar 80 HST. Sementara yang toleran terhadap penyakit, sesuai informasi dari kemasannya, hanya cabai mahkota dan nyumaruyung. Walau begitu, sebenarnya tergantung perawatannya juga. Jika juragan pandai dalam mengolah lahan, dan memberikan perawatan sesuai dengan kebutuhan, hasilnya tidak akan mengecewakan. Melihat penampakannya, jika menurut juragan hasilnya masih kurang lebat, ada tips khusus agar bisa membuahkan lebih banyak cabai. Pertama, melakukan perempelan tunas aksiler pada pohon cabai. Biasanya pada tanaman cabai terdapat satu, sampai lima tunas aksiler, atau tunas samping tersebut. Namun untuk melakukan perempelan, juragan dapat memotong dua tunas aksiler. Dan sisakan saja tiga cabang utama yang fokus akan dijadikan batang produktif untuk terus tumbuh dan menghasilkan bunga dan buah. Kedua, melakukan penyemayan dengan cara steril pro. Penyemayan dengan cara ini, diawali dengan memasukkan benih ke dalam satu gelas air hangat-hangat kuku. Lalu didiamkan selama tiga jam. Jika benih mengapung, maka jangan digunakan sebagai bibit. Pilihlah bibit yang tenggelam di dasar gelas. Langkah selanjutnya, saring, atau tiriskan bibit dari dalam air gelas, dan biarkan setidaknya tiga, sampai lima menit. Lalu, siapkan kain bekas pakaian yang bersih kemudian dicelupkan ke dalam air yang dingin, sehingga kainnya menjadi lebih lembab. Selanjutnya, letakkan benih-benih cabai yang telah ditiriskan tadi di bagian atas kain, lalu lipatlah kain secara perlahan, sehingga biji benar-benar berada di dalam lipatan kain lembab tersebut. Diamkan bibit pada tempat khusus, misalnya diletakkan di ember atau baskom, selama tiga, sampai empat hari. Pada hari ketiga dan hari keempat, biasanya bibit telah berkecambah, dan pada saat itulah penyemayan bibit segera dilakukan. Yakni dengan memindahkan bibit cabai yang berkecambah tersebut di dalam wadah polibat. Yang berisi tanah humus atau campuran antara tanah liat dengan jerami padi yang membusuk. Atau bisa juga media tanam bibit kecambah tersebut dengan menggunakan media tanam dari kotoran sapi yang telah dikeringkan dan bercampur dengan tanah di sekitar tempat pembuangan kotoran sapi tersebut. Kurang lebih seperti itu juragan, semoga dapat memberikan referensi tanam yang baik. Sekian, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!